Kalau dari programnya Abang L yang di Mentari TV kan Sudah bisa kita lihat ya Dari awal aja sudah belum tayang aja Orang sudah menanti-nanti gitu loh Gimana kalau Mas Syafiq melihatnya kan Baru ini loh Bayi yang memang cerdas Terus dan dia punya program Dan orang nunggu gitu loh Itu gimana Mas Syafiq Itu dia Suatu keajaiban kan Mulai dari programnya Lagunya gitu Itu udah malah kita Waktu itu saya diajak Lesti dan Bilar Untuk ada untuk Promo Launching programnya Jadi Abang L nyanyi Lesti dan Bilar Saya ngiringi potongan itu aja Udah rame di tiktok gitu kan Waktu itu bunda nyanyi kan Sampai kemarin Dan Bilar juga Nguarin teasernya yang Lagunya cuma sepotong aja Itu pun udah rame di sosial media Jadi buat saya Saya melihatnya bahwa inilah suatu fenomena baru ya Bahwa ada seorang bayi yang digandruni Ditunggu-tunggu Karena memang buat saya Abang L itu semoga bisa menjadi idolah Para bayi-bayi yang lain Atau anak-anak kecil gitu ya Mungkin seumurannya atau mungkin yang lebih gitu ya Untuk melihat bahwa Talent yang dipunya seorang Abang Eli ini Layak memang untuk Menjadi Contoh gitu ya Memberikan inspirasi gitu Karena isi konten-kontennya si Abang Eli itu juga Menurut saya Yang mengedukasi Ya dia pun bermain gitu Kemarin tayangan pertama Kalau gak salah tuh Jadi dokter gitu kan Jadi Main bola Main bola Jadi memang menurut saya Ringan Tapi Mengedukasi Anak-anak sih Seumurannya Mungkin yang agak lebih Dan memang anaknya aktif gitu ya Memang anaknya Abang L itu cukup aktif Cukup aktif Cukup Rama Sama orang Kayak ingin tahuannya banyak Ini banget ya Iya dia Apa ya Kadang Ya itu tadi gitu Dia udah paham Kayak Dia pernah bilang Mas saya Abang L kan masih kecil Abang L mau syuting Nah itu dia udah paham kan Gitu Mungkin karena itu tadi ya Seringnya dia ikut Ibu bapaknya Syuting Dia pun kadang-kadang Abang L mau syuting dulu Tapi dia kadang-kadang Ya namanya anak kecil ya Kadang gak mau gitu Tapi ntar Sampai 5 menit Mau syuting Ya namanya memang anak-anak gitu ya Tapi disitulah Menurut saya Walaupun Kita cukup Apa ya Lelah ya Pasti lelah lah Saya jujur Mendirekt Mendirekt Kecil 2 bayi 2 setengah tahun itu Cukup lelah Hampir lumayan sakit kepala Karena Kita gini Abang L Ayu lah Ayu lah Abang L Ini kalau gak direkam Aduh gawat nih Abang L Gitu kan Ya kita Karena dia gitu Kadang mau Nyanyi Kadang dia bilang Enggak Dia lompat sana Lari sana Jadi tinggu Tinggu mudnya dia Tapi walaupun capek Lelah Pas saya ketika Dengar hasilnya itu Buat saya Terbayarkan ya Lelahnya Karena Dan saya rasa Kayak challengingnya Buat saya Wah gila berhasil juga Karena saya muter otak Kalau nanti rekamannya Di studio Apakah dia nyaman Apa enggak Kalau ditemenin Sama ibu bapaknya Nanti dia Bakalan manja Apa enggak Cuman saya tetap Dengan prinsip saya Bahwa Saya bilang Bila dan Lesti Saya akan rekamannya Di tempat Yang dia nyaman Gitu ya Jadi cuman kita Memrecording gitu Jadi Semua peralatan Rekaman kita bawa Gitu Supaya dia nyaman Karena saya enggak akan bisa kita direct Seperti orang dewasa Ketika masuk ruangan Harus pakai headset Dia harus nyanyi berdiri Kita enggak bisa expect itu Saya bilang Jadi mau enggak mau Ya Kita yang harus mengikut dia Enggak bisa dia yang mengikut kita Gitu Oke